Melawan Australia, malam nanti pelatih Sintayong memastikan skuad Garuda Muda telah move on dari kekalahan atas Qatar di Piala Asia U23. Absennya Ifar Jenner dan Ramadan Sananta membuat Sintayong akan sedikit merubah komposisi pemain di starting line up melawan Australia. Indonesia mengawali Piala Asia U23 dengan kekalahan menyakitkan dari tuan rumah Qatar. Garuda Muda gagal mendulang poin usai keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov yang memberikan dua kartu merah kepada Ifar Jenner dan Ramadan Sananta. Meski begitu Garuda Muda tidak boleh larut dalam kekalahan tersebut dan wajib bangkit melawan Australia pada laga kedua grup A pada Kamis malam. Pelatih Sintayong mengakui para pemain terpukul dengan kekalahan dari Qatar. Namun dalam latihan terakhir seluruh pemain sudah menunjukkan kerja kerasnya dan siap tampil maksimal melawan Australia. Jangan lupa untuk menunggu kekalahan tersebut dan siap tampil maksimal melawan Australia. Jangan lupa untuk menunggu kekalahan tersebut dan siap tampil maksimal melawan Australia. Absennya Jenner membuat Sintayong kemungkinan besar akan menurunkan Nathan Joe di pos gelandang. Sementara untuk pos penyerang Rafael Strick akan kembali dipercaya bersama Witan Sulaiman. Rizky Rido dan kolega sebelumnya telah bertekad untuk tampil maksimal di Piala Asia U23 demi tiket lolos ke Olimpia de Paris 2024. Targetnya tentu sama semuanya dari PSSI, dari head coach, dari kita pun pengen masuk ke Olimpik Paris. Tentunya itu tidak mudah karena lawan-lawan di sini semuanya kuat tapi kita tidak akan menyerah dan akan mencoba semaksimal mungkin. Kita memotivasi juga buat teman-teman yang lain untuk kita percaya diri, untuk kita kompak satu sama lain untuk bisa meraih hasil yang terbaik lah. Pokoknya kita satu sama lain saling menguatkan, saling support satu sama lain. Australia sendiri di Laga Perdana bermain imbang tanpa gol dengan Jordania. PR bagi Sintayong, Garuda Muda belum mampu mengalahkan Australia di tiga pertemuan terakhir. Meski begitu dalam semak bola tidak ada yang tidak mungkin. Peluang untuk menang bagi skuad Garuda Muda masih terbuka lebar demi menjaga asal lolos dari fase grup. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV Tim Lipan, 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 Metro TV Terima kasih.